Hai dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa lagi dengan channelnya PPU kan Oke kali ini ada kijang ya guys ini baru saja di korek ya guys ini dari mau ditimpul masukin ya guys nah seperti ini ya ini di kosok sampai habis ya pokoknya di jatnya dikelopok sampai habis ini bagian depan dan sampingnya guys sebelum pengecatan seperti ini ya ini diproses biasanya memakan waktu cukup lama ya guys ada yang sampai dua dan tiga bulannya bahkan bisa lebih karena ini di apa namanya dibakar catnya sampai ngelupas bener-bener sampai kalengnya aja ini yang sudah terlupas sampai ke kalengnya jadi tinggal kayak warna besi ya ini bener-bener apa ya garapannya mantap deh pokoknya bisa dilihat sendiri ya di lepas semua ini udah mulai penembulan ya jadi penembul istilahnya itu proses awalnya sebelum melakukan pengecatan intinya didembul dulu sampai rapi sampai halus sampai menutup keseluruh pembekan ini dembulnya ini dembul yang kedua dulu ya warna nanti warnanya agak beda ya dari yang pertama kalau sudah lebih gantel ya tebal ini mau nolak tidak pas pengecatan tidak tidak ada ya ini hasil akhirnya ya guys jadi pas pengecatan kebetulan tidak bisa merekam ya ini seperti ini guys hasil akhirnya semoga menjadi inspirasi ya untuk pengecatan warna harus sesuai dengan SDNK berlebihnya apabila banyak kata yang setirannya kurang enak ya guys mohon maaf ini hanya sekedar kurang ya seperti ini tampilannya ya guys kicang nih dari samping kiri ini berpasang lampunya depannya ini kicang super ya guys dari depan grillnya kelihatannya kalau super ya sangat cantik ya setelah dikecat ya kayak baru lagi hehehe ya oke buat yang sudah nonton saya ucapkan terima kasih pandangin terus channelnya babyukon official jangan lupa like share and comment subrek bagi yang belum subrek